Selamat siang teman-teman, sahabat pembelajar, teman milenial. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan sharing session. Ini adalah sebuah inisiasi dari teman-teman pengurus dan Yusulis ya, sponsornya ini ya. Lumayan Alhamdulillah bisa sharing berbagi dengan para senior kita, Bu Linis dan Bu Dewa dari Bali, yang dimana Alhamdulillah sudah lulus menuju gerbang diklat. Diklatnya sudah, Bu, belum ya. Nanti kita akan mendapatkan banyak informasi. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bunda Amel Kadif Umas, Ikatan INSTK, hari ini mengucapkan rasa bagian luar biasa ketemu teman-teman hebat, yang dimana ini adalah wadah kita untuk saling menginformasikan praktek baik yang sudah kita lakukan selama ini. Sebelum kita beranjak keancara selanjutnya, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua INSTK Indonesia, Ibu Rita Nunurisa MPD. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih, Kamil. Kepada Ibu, hari ini juga Kepala Divisi Sosial Ikatan INSTK. Sudi, kita sudah benih mungkin tidak ikut ini. Belum sambutan. Oke. Yang saya hormati, menenggak cintai seluruh pusat Ikatan INSTK. Kepala Divisi Sosial Ikatan INSTK yang selalu bersama-sama, bahu-membahu, saling pegangan tangan tetap untuk membangun kehidupan ini, melalui, berbagi ilmu, jadi kasih, dan berbagi ilmu, berbagi ilmu, berbagi ilmu, berbagi ilmu. Keikatan NNSTK, semoga ikatan ini menjadi pengikat kita dalam dalam bagi pengetahuan dan juga meningkatkan kompetensi kita, baik itu dalam pengetahuan maupun teknologi. Sebagaimana kita ketahui saat ini masa pandemi COVID-19 ternyata belum juga usai, namun itu tidak menjadi penghalang buat kita, karena sebelumnya pun Ikatan NSNPK sudah memfasilitasi kita semuanya tetap bisa bertatap muka, tetap bisa bekerja sama, tetap bisa saling berbagi melalui berbagai provider yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan seluruh program Ikatan NSNPK, baik itu melalui grup WhatsApp maupun grup telegram maupun Facebook Ikatan NSNPK maupun juga IG Instagram Ikatan NSNPK dan juga YouTube Ikatan NSNPK silahkan untuk teman-teman yang belum berkenalan dengan seluruh media sosial yang dimiliki oleh Ikatan NSNPK untuk berkunjung, like, subscribe dan berkomentar di sana banyak sekali praktik-praktik baik yang sudah dibuat oleh teman-teman ataupun mungkin kegiatan-kegiatan secara virtual yang kami live streaming maupun di record untuk bisa dinikmati oleh semua para penikmat media sosial hari minggu tentunya sedang berlibur semua sedang menikmati weekend namun kita juga yang ada pada kita semuanya setelah 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 lebih menjadi penggerak dalam pemerintah yaitu guru penggerak mana teman-teman yang hari ini hadir akan siap untuk menjadi teman-teman sahabat sharing dalam pojok diskusi ikatan NSINTK terkait dengan pengalaman lolos menjadi pendamping calon bagaimana saat ini ini sedang menjadi program pemerintah salah penelajar itu akan nanti disampaikan oleh sahabat kita dari ikatan NSINTK yaitu korwil dari kalimantan tengah ibu linis dan juga in dari bali beliau juga pengurus dari ikatan NSINTK bali budewa ayu anom baik mungkin tidak berlama selamat berbagi supaya lebih banyak yang bisa di sharingkan kemudian kemudian teman-teman yang penasaran dengan apa itu bagaimana menjadi program saya persilahkan kepada para narasimu yang memang sudah memiliki pengalaman melalui proses yang luar biasa dan kegiatan-kegiatan yang luar biasa untuk berbagi dengan semua teman-teman penggerak terima kasih atas kehadirannya terima kasih juga atas kepercayaannya kepada ikatan NSINTK semoga kita selalu bersama-sama dalam silaturahim dalam sinergi dalam kolaborasi pendidikan aku si Adini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak kita sudah hati terima kasih Ibu Rita Selamat siang Pak Samion Alhamdulillah ketemu lagi bisa membersamai kami di sini baik selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak kita pembina kita Bapak Samion dimana ini luar biasa dan waktu weekend Bapak masih membersamai kita di kita harapkan Bapak banyak memberikan saya tidak bisa berkata Bapak sudah datang sudah Alhamdulillah Subhanallah ya kondisikan Pak Samion hari ini datang silahkan waktu dan tembangan ini kita sediakan buat Bapak terima kasih suara saya terdengar yang saya hormati saya banggakan Bu Rita sebagai ketua bagi acara pada kesempatan yang berbagai ini dan yang saya hormati Ibu Dewa Ayu Anom Pratiwi TKN Karangasem Bu Anom yang saya hormati Ibu Bulinis Mindarwati dari TK Pijak Amri dari Matan Tengah dan tentunya yang saya hormati dan saya akan Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan hari ini hadir bersama dengan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua Pertama saya sampaikan rasa terima kasih apresiasi kepada organisasi INNS yang telah memprakarsai pertemuan pada siang hari ini menurut saya ini sangat baik sekali dalam kaitannya mempersiapkan diri untuk bisa menjadi guru-guru pinggara tentunya ke depan dan yang kedua saya sampaikan rasa terima kasih dan bangga saya kepada dua orang ibu-ibu kita yang telah berhasil priori pertama sebagai guru penggerak di Kalimantan Tengah dan di Bali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam suasana pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu tidak pernah berhenti ya tidak pernah berhenti berkarya tidak pernah berhenti berpartisipasi berkolaborasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia kita ke depan dan saya selalu masih ingat apa yang Menteri kita Anies Baswedan semata saya menjawab sebagai Bapak Ibu Bandung beliau terlalu berat memberikan beban kepada Bapak Ibu sekalian dan menurut saya ini merupakan tantangan bagi Bapak Ibu sekalian beliau menyampaikan bahwa Bapak Ibu adalah guru yang menentukan masa depan bangsa ini sebuah tantangannya begitu berat yang selalu saya sampaikan untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian walau berat tapi rasanya karena memang kita ditantang untuk bisa berada eksis di negara kita ini maka tantangan ini menjadi sebuah apa ya penyemangat kita untuk bisa berbuat dalam rangka kemajuan Republik Indonesia lalu beliau juga bertitip pesan kepada kita Bapak Ibu sekalian utamanya kepada Bapak Ibu sekalian kutitipkan kemajuan bangsa ini pada pundak Bapak Ibu Guru ini saya kira sebuah pernyataan yang sungguh sangat benar karena tanpa Bapak Ibu Guru kemajuan bangsa ini tidak akan pernah bisa terlihat tidak akan pernah bisa terwujud nah yang ketiga beliau juga menyampaikan Bapak Ibu Guru adalah penopor perubahan yang menghantarkan bangsa ini menuju pintu perubahan kemajuan Indonesia ini juga sebuah kata-kata yang menurut saya sangat menantang ya Bapak Ibu ya tapi juga mungkin berat dan juga menyenangkan Bapak Ibu sekalian jika berhasil kita pasti menyenangkan lalu beliau menyatakan juga nyalakan obor tingkatkan semangat mengatahi tantangan yang Bapak Ibu hadapi di masa pandemi ini sudah Bapak Ibu wujudkan dari pada hari ini hari libur Bapak Ibu tidak peduli dengan hari libur tapi tetap ingin berbagi mendapatkan sesuatu yang mungkin kelak menjadi apa ya bakal atau bahan kita untuk bisa maju sebagai guru-guru pengkeras Lalu kemudian beliau berpesan yang paling terakhir jangan menyerah teruslah bekerja keras mempersiapkan generasi muda untuk mencapai generasi mas tahun 2045 yang menghantarkan Indonesia menjadi lima besar istigani di dunia di bidang ekonomi kelima moto ini selalu saya sampaikan dimana-mana pun saya menyampaikan apa sambutan karena menurut saya kelima poin ini ini adalah merupakan sebuah alat motivasi kita Bapak Ibu sekalian untuk tetap eksis dalam berkolaborasi mempersiapkan sumber daya manusia dan saya dulu sewaktu menjadi kepala Pempat TKT Kepali Bandung selalu menyampaikan jangan pernah Bapak Ibu Guru mereka merasa kelas 22 diantara guru-guru yang ada Bapak Ibu Guru adalah pencetak Bapak Ibu Guru adalah mempersiapkan benar-benar generasi emas tahun 2045 kenapa? karena memang pembangunan karakter anak didi kita itu dimulai dari usia 4 sampai dengan 7 tahun Bapak Ibu salah membina salah membimbing salah mengarahkan anak didi kita maka kelak generasi muda ke depan ini maka menjadi generasi muda yang kurang bisa diadalkan dalam melanjutkan pembangunan di negara tersebut kalau kalau itu Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh tantangan yang Bapak Ibu hadapin kita boleh berbangga dan berbangga hati karena memang paling tidak ada dua sosok guru kita sosok IN kita yang telah berhasil yang telah berhasil menjadi guru penggerak ke depan ini Bapak Ibu sekalian kalau saya dengar arahan-arahannya Pak Dirjen dan saya kaitkan dengan fasilitasi yang sudah kita miliki di Pusdatin ini adalah sebuah kolaborasi yang tidak dapat terpisahkan Bapak Ibu ahli konten Pusdatin adalah ahli IT-nya Bapak Ibu juga saya lihat dan saya perhatikan juga ikut mendalami memahami dalam konteks pemahaman Bapak Ibu sekalian kolaborasi ini adalah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan maka selalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian kalau dulu kita melahirkan para instruktur-instruktur nasional narasumber nasional sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang sekarang hanya bedanya kalau dulu itu kita gerakkan secara formal melalui sebuah proses seleksi yang dilakukan secara apa formal nah sekarang ini diupayakan Bapak Ibu sekalian sebagai guru penggerak harapan yang sama juga mengajak guru-guru yang lain untuk berpartisipasi memang Bapak Ibu sekalian kalau saya perhatikan pengalaman saya sebagai Kepala Pempat TK jika misalnya ini bisa berhasil ya ini luar biasa kenapa karena sesungguhnya jika pada saat Bapak Ibu berbagi mungkin terkesan seperti bermain-main tapi saya membayangkan Bapak Ibu sekalian kolaborasi sesama Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki fundasi kemampuan akademis yang sudah tidak teragukan lagi ini menjadi kolaborasi yang sangat menentukan kenapa karena Bapak Ibu sekalian kalau selama ini kita melatih melatih Bapak Ibu sekalian melatih para guru-guru ya sepertinya kok rasanya memang sampai saat ini rasanya belum terasa banget gitu ya tapi saya membayangkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama dan bersama-sama antara guru penggerak dan guru-guru belajar bersama ya menentukan masa depan karena Bapak Ibu sekalian kita ini adalah manusia tidak sempurna ciptaan yang maha kuasa kesempurnaan hanya milik yang maha kuasa nah kolaborasi apa yang saya miliki dengan apa yang Bapak Ibu miliki apa yang dimiliki oleh guru yang lain ini sharing satu sama lain menjadi satu kekuatan yang dasar untuk mempersiapkan generasi muda ke depan nah jadi kembali lagi saya sampaikan terima kasih mudah-mudahan nanti setelah Ibu bertua bagi guru penggerak maka akan lahir pulaklah guru-guru penggerak yang lainnya yang bisa tentunya mempersiapkan sumber dari manusia kita khususnya guru-guru mereka di dalam mempersiapkan generasi muda ke depan harapan saya nanti kepada kedua narasumber bisa menyampaikan klik-klik untuk bisa menjadi guru penggerak untuk bisa terpilih jadi guru penggerak supaya apa supaya guru-guru kita yang lain yang masih belum berkesempatan ini juga bisa harapannya menjadi guru-guru penggerak di kemudian hari nah saya tahu targetnya GTK itu tahun ini kalau gak salah 2.800 ya 2.800 guru penggerak yang akan dihasilkan di seluruh Indonesia memang jika dibandingkan ini dengan gebrakan yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan guru pembelajar memang ini sangat kecil ya kalau kita dulu instrukturnya saja sampai 10.000 GTK saja belum dengan guru-guru yang lain harapannya memang harapannya memang bapak-bapak sekalian kedepan ini maka guru-guru penggerak ini harus ada di mana-mana harus ada di hadir di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia pertama meningkatkan kekuatan kemampuan dan sharing bisa mempersiapkan generasionalan kita kedepan ini yang harus kita lakukan bahwa bapak ini pandemi COVID-19 dan selain itu juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian ditutup dalam rangka mengejar dan mempersiapkan dan mengejar yang tertinggalan di Indonesia dengan era revolusi industri powerpoint hero namun demikian Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati dalam upaya mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini memang kita mau tidak mau suka atau tidak suka harus mencoba mempersiapkan diri mulai dari kita melakukan tata muka yang selama ini kita lakukan dengan anak-anak diri kita dan kita coba mempersiapkan teknologi yang dikembangkan yang digunakan untuk belajar jarak jauh dengan anak-anak diri kita ini memang mau tidak mau harus kita persiapkan bahwa ada kendala iya Bapak Ibu sekalian Mas Menteri kita juga sudah mengakui bahwa kendala dalam pembelajaran jarak jauh ini sangat kita rasakan itu yang pertama kendala yang dirasakan itu adalah terbatasnya kemampuan literasi sebagian guru kita nah ini memang benar terjadi Bapak Ibu sekalian kita saya kira gak perlu kita malu-malu karena memang selama ini kita belajar dengan pola tetap muka sehingga pemahaman literasi dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan itu hampir tidak kita laksanakan selama ini hanya sebagian kecil guru kita nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kondisi ini dengan guru penggeraknya sudah kita persiapkan pembelajaran bersama-sama dengan guru yang lain untuk bisa mempersiapkan bahan pembelajaran kita dengan anak-anak kita yang tentunya didampingi oleh orang tua anak diri kita jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian para instruktur nasional konten kotornya dapat kita gunakan sebagai bahan pembelajaran dengan anak-anak kita lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian kami memahami Mas Menteri memahami benar keterbatasan sarana yang dimiliki oleh masing-masing guru kita sekolah kita dinas pendidikan kita Mas Menteri kita Bapak Ibu sekalian selain memberikan kebijakan kelonggaran penggolak kelonggaran dalam penggunaan dana buatan penggunaan dana BOP dan bahkan dana afirmasi itu juga diberikan keleluasan kepada sekolah untuk bisa digunakan dalam mendukung proses pelajar jauh selain itu Bapak Ibu sekalian Mas Menteri juga mengucurkan kurang lebih 7,2 triliun uang untuk pembelian paket dalam rangka penggunaan pelajar jauh oleh Bapak Ibu sekalian termasuk guru siswa dan bahkan jika perlu orang tua siswa pun bisa disuplai dengan paket-paket internet yang bisa digunakan yang didampingi oleh orang tua siswa kita ini Bapak Ibu sekalian sebuah apa ya sebuah terobosan yang menurut saya sangat luar biasa itu bukan uang yang sedikit cukup banyak kasih para guru-guru kita para sekolah kita dosen kita mahasiswa kita dan bahkan orang tua siswa kita jika diperlukan itu bisa agar harapannya selama masa pandemi COVID ini Bapak Ibu sekalian tidak terhenti dalam melaksanakan proses pembelajaran nah harapan saya kepada Bapak Ibu utamanya guru penggerak tolong pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan komunikasi dengan guru-guru yang lain coba ditanyakan apakah juga guru-guru kita sudah mendapatkan paket-paket yang dibirkan oleh Mas Menteri kita karena sampai saat ini Bapak Ibu sekalian dari 50 juta anak didik guru mahasiswa ini baru sekitar 27 juta yang ter distribusikan lalu pertanyaan saya kurang lebih 23 juta masih belum nah maka jika Bapak Ibu bertemu dengan atau Bapak Ibu yang tidak hadir di sini yang hadir di Menteri cobalah coba datanya di apa kembali dicek kembali apakah data Bapak Ibu yang ada di Dapodik sudah sesuai artinya nomor HP yang Bapak Ibu masukkan di Dapodik sudah sesuai dengan nomor HP yang Bapak Ibu memiliki saat ini nah intinya dari Pak Menteri kita kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian sampai kapan pandemi COVID ini berakhir dan tentunya harapan kita bisa berakhir dalam waktu dekat tapi ini juga kita belum bisa pastikan nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tetaplah persiapkan diri agar harapannya semua kita bisa memahami penggunaan teknologi sebagai bahan persiapkan diri pertanyaannya Bapak Ibu sekalian apakah belajar dengan pola tata buka apakah teknologi yang kita pahami kita pelajari selama ini juga hilang saya pastikan tidak akan pernah hilang Bapak Ibu penggunaan teknologi sebagai bahan proses industri sekarang ini Bapak Ibu sekalian jadi jangan pernah berpikir wah ini saya belajar setengah mati tapi penggunaannya hanya seketika tidak Bapak Ibu sekalian tapi perlu saya sampaikan juga bahwa teknologi tidak pernah menggantikan posisi Bapak Ibu sekalian sebagai guru tapi teknologi yang ada ada sebagai alat bantu untuk Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik kita Bapak Ibu sekalian lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian kami memahami benar bahwa kemampuan kemampuan orang tua kita terhadap IT itu tidak merata bahkan mungkin orang tua kita sama sekali tidak paham menggunakan teknologi yang Bapak Ibu lakukan sebagai bahan proses pembelajaran Bapak Ibu harus melakukan pendekatan-pendekatan lobby-lobby bagaimana orang-orang kita akan benar memahami situasi kondisi ini supaya orang tua dari anak didik kita benar-benar yang akan Bapak Ibu lakukan tanpa pendampingan orang tua jika Bapak Ibu sekalian melaksanakan proses pembelajaran yang jauh saya pastikan itu bermanfaat karena memahami penggunaan video-video pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan saran saya Bapak Ibu sekalian ciptakanlah hasilkanlah video-video pembelajaran yang bisa menyenangkan anak didik kita paling tidak anak didik kita tidak merasa seperti kaget melihat teknologi yang Bapak Ibu gunakan tapi malah sebuah daya tarik tersendiri contoh Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian di Youtube atau di mana-mana itu banyak permainan-permainan untuk anak-anak yang membuat anak-anak kita jadi kecanduan bermain sekarang Bapak Ibu sekalian bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan sebuah video pembelajaran yang bisa menyenangkan anak didik kita dan didalami termuat pesan-pesan pendidikan pesan-pesan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan jadi saran saya berkolaborasi Bapak Ibu sekalian mencunlah kelompok-kelompok yang bisa menghasilkan video-video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk guru-guru kita seluruh Indonesia jika sudah ada bagilah kepada guru-guru yang lain karena Mas Menteri selalu mengingatkan untuk kali ini Bapak Ibu guru boleh saling menyontek istilah saling menyontek oleh Mas Menteri kita adalah sebenarnya kolaborasi berdasar sama dan belajar bersama-sama karena itu Bapak Ibu sekalian sekali saya sampaikan lagi jangan pelit terhadap ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki tapi teruslah berbagi karena berbagi itu indah Bapak Ibu sekalian yang ketiga Bapak Ibu sekalian bahan pembelajaran ini juga kami merasakan Ibu sedatin bahwa bahan pembelajaran yang kita miliki saat ini sekarang ini belum sesempurna belum sepenuhnya seperti apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian nah oleh karena itu walaupun Bapak Ibu sudah boleh belajar melalui rumah belajar yang kita miliki silahkan tapi Bapak Ibu sekalian pesan saya Bapak Ibu saya yakinilah pengalaman sebagai kepala pembelajaran video pembelajaran jika itu bisa Bapak Ibu hasilkan berbagi dan bukan Bapak Ibu sekalian video pembelajaran yang Ibu hasilkan supaya kenapa supaya Bapak Ibu itu dapat digunakan dari seluruh Indonesia bayangkan Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan video yang mempunyai bisa kita masukkan di rumah belajar maka ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian yang selalu disampaikan oleh Mas Menteri kita kepada guru penggerak kita saya harap Bapak Ibu berdua tolong berikan teknik untuk bisa menjadi guru penggerak saya yakin mestinya ke depan tahun 2021 mestinya Kementerian harus menggulirkan dan terputus seperti terputusnya jaringannya tadi Bapak agak putus-putus juga oke ditunggu terima kasih teman-teman yang sudah hadis terus bertambah sampai hari ini kita tunggu aja Pak Samyion kembali bisa bergabung halo mohon maaf Pak Sam oh ya mungkin kamiut ya Pak iya Pak iya iya udah masuk lagi Pak oh iya lama-lama tadi enggak lupa berapa detik Pak oh iya paling 4 detik ini kelohan dari teknologi ini tidak mengesmangat kita Bapak Ibu sekalian untuk bisa buat harapannya apa yang menjadi tugas kita bersama tugas Bapak Ibu sekalian ini teratasi dari situasi pandemi COVID-19 ini taran saya kepada Ibu berdua yang telah berhasil ya berhasil menjadi orang pertama mungkin ya Bu Rita ya diantara guru-guru PTK kita atau para instruktur nasional dan arsumber nasional memperoleh kepercayaan dari Pak Menteri menjadi guru penggerak sebagai guru penggerak Bapak Ibu sekalian memang ini harapannya adalah merupakan orang terdepan dalam mengajak guru-guru yang lain agar harapannya yang pertama mau belajar bersama-sama pergi bersama-sama sungguhnya sudah pintar-pintar ya tidak perlu diajari sudah pintar bahwa memang ada kekurangan di satu sisi dan ada kelebihan di sisi yang lain maka korporasi sesama guru ini menjadi mereka adalah menjadi narasumber untuk diri sendiri dan menjadi narasumber untuk sesama guru nah ini kesempatan Bapak Ibu sekalian mengajak guru-guru yang lain berkolaborasi bersama-sama untuk bisa berbuat yang terbaik dan menghasilkan sumber narai manusia anak-anak di kita ke depan menjadi anak-anak di generasi emas tahun 2045 ini Bapak Ibu sekalian harapan saya kepada Bapak Ibu ya ya mudah-mudahan apa yang telah diperakarsa ini menjadi awal dari persiapan yang matang tahun depan untuk bisa mempersiapkan diri agar harapannya harapan saya semua para instruktur kita kalau bisa menjadi guru-guru penggerak sudah menjadi instruktur dari sisi kompetensi kemampuan tidak perlu dilakukan hanya mungkin kesempatan yang harus diberikan kepada Bapak Ibu sekalian agar menjadi guru-guru penggerak di daerah masing-masing sehingga dengan demikian guru-guru kita yang lain tentunya bisa mendapatkan informasi dan ajakan dan kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian yang ada sebagai sebuah rasional harapan sebagai guru-guru penggerak ke depan itu saya kira Bapak Ibu Rita Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Dewi Bapak Ibu siapa lagi Bapak Ibu Linis Bapak Ibu Linis Bapak Ibu Linis ini terima kasih ya sudah mengwakili kita saya masih saya anggap saya orang TKPLB saya anggap saya ini sudah mengwakili kita sebagai guru-guru penggerak ke depan mudah-mudahan apa yang telah Ibu mulai ini bisa menghasilkan guru-guru penggerak yang lain teruslah berkarya Bapak Ibu sekalian jangan pernah berhenti berkarya dan juga jangan pernah berhenti berbagi karena selalu saya katakan berbuat itu berbuat itu mudah Bapak Ibu sekalian pahalanya cukup Bapak Ibu terima dari yang maha kuasa tidak perlu menunggu dari yang lain karena kita gak tahu rejek itu kapan datangnya dan yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian pasti mendapat berkat yang luar biasa dari yang maha kuasa utamanya dari yang maha kuasa saya kira itu Bapak Ibu sekalian Bu Rita hal-hal yang dapat saya sampaikan sekali lagi selamat bersharing ya selamat bersharing sesama Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sharing yang disampaikan oleh narasumber kedua narasumber kita ini bisa memperkaya wawasan bersama untuk mempersiapkan menjadi calon-calon guru penggerak ke depan yang akan direkut oleh Direktura Jenderal GD saya kira demikian kurang lebih dari apa yang saya sampaikan jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berbagai ini saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya yang punya ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih luar biasa harapan Bapak sangat harapan Bapak sangat banyak insya Allah mudah-mudahan kami dimudahkan Allah untuk tetap kompak dan berkolaborasi Pak ya dalam mewujudkan guru pembelajar adalah guru penggerak penentu generasi peradaban yang akan datang ya nah kesempatan ini sebagai kita amati semua bawasannya semua bergerak walaupun belum digerakkan kita harus bergerak ya Pak ya kita disini diskusi pojok diskusi kita sharing ngobrol santai ya ngobrol santai kepada Bu Linis perwakilan dari Korwil Kalimantan untuk memulai semua apa yang pernah dilakukan kita mau ngobrol santai aja mana Bu Linis silahkan Bu Linis saya panggil Bu Linis dulu Bu Linis adalah seorang guru teladan Kamel Kenapa Bu Rita Kamel ya mohon izin seberlalu laporan juga Bu Pak Samion boleh Bu Linis dan Bu Dewa Ayano ya adalah pendamping pendamping Pak jadi pendamping calon guru penggerak pendamping calon guru penggerak dan beberapa dari teman-teman anggota ikatan dan SNTK juga tidak hanya Bu Linis dan Bu Dewa Ayano yang sudah lulus menjadi pendamping calon guru penggerak tahapan pertama ada beberapa namun hari ini beliau berdua siap hadir untuk memberikan informasi terkait guru penggerak terima kasih sukses lah terima kasih banyak pokoknya INNS itu harus semua jadi guru penggerak iya amin amin bergerak terus ya Pak ya ini semua karena ini karena semua motivasi dan penguat dari Bapak pencerahan yang kami dapatkan hari ini mudah-mudahan menjadi pemicu kami baik silahkan Bu Linis dari Kalimantan Timur mana Bu Linis ya Bu Linis mau berbagi cerita sharing yang sudah dia lakukan dua bulan ini ya Bu Linis ya beliau melakukannya sudah dari sejak Juli kita ya kita masukin berkas sama-sama ya ya Juli ya silakan Bu Linis ya terima kasih kita ngobrol santai aja jadi tes bagus mantap 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 bagus jadi mungkin kita membagi dua ya membagi dua topik disini kita akan mencinta Bu Linis untuk menyampaikan dulu hal utama dan yang paling utama dalam mempersiapkan berkas administrasi dan trik-trik yang meloloskan Bu Linis silahkan Bu Linis terima kasih kalau suara saya terdengar baik ya saya lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak Samyion dari Pusatim Kementerian Penyelitian Republik Indonesia saya bangga sekali dengan Bapak karena Bapak selalu memberi semangat kita semua anggota ikatan NSPN yang akhirnya kita semangat semangat akhirnya kita semangat terus walaupun dalam juga merasa bahwa kita dengan semangat yang ada itu akhirnya terbuka jalan kita masih tetap bisa bergerak terima kasih terima kasih kemudian saya juga bangga sekali dengan Kementerian dengan saya diterima di pendamping ini saya luar biasa Pak dipertemukan dengan orang-orang hebat orang-orang hebat yang waduh saya tidak menyangka sekali Pak dari teman-teman yang muda maupun teman-teman yang senior semua semangatnya luar biasa dari jenjang TK sampai dengan SMA luar biasa ya Pak ya ini mungkin dari TK paling sedikit dari TK yang diterima Pak ya paling sedikit tapi kita tetap semangat jangan kalah dengan jenjang yang lain saya gitu Pak ya bahwa TK tetap harus menunjukkan bahwa TK itu bisa jangan mau diremehkan dari jenjang SMP SMA saya gak mau Pak tapi Alhamdulillah apa yang saya cita-cita kan Pak saya tidak mau diremehkan dan mereka menghargai semua membina kita dalam ikatan kita sehingga saya pribadi ya Pak sangat bersyukur mempunyai pimpinan yang mau mengerti kita yang Bapak men-support dengan kehadiran sebenarnya hari minggu ini waktunya Bapak istirahat tapi luar biasa Bapak mau membersamai kami itulah yang membuat kami bisa bangkit ya Pak bisa bangkit bisa bergerak terus karena oh pimpinan kami men-support gitu Pak ya semangat itu selalu ada terima kasih sekali lagi Bapak Samion atas energinya yang luar biasa untuk masuk ke kita jadi kita juga akan mengikuti semangat dari Bapak apa yang sudah disampaikan Bapak tadi luar biasa sebenarnya sudah disampaikan Bapak semua ya jadi saya nanti hanya sharing bagaimana saya bisa diterima di pendamping nanti saya juga menginginkan apa yang dibilang Bapak tadi bahwa NSDN ini harus semuanya harus masuk harus bisa menjadi guru penggerak oleh karena itu kemarin saya juga memelakori acara ini Bapak saya sampaikan ke pengurus bahwa saya punya niat karena ini masih masa seleksi masa seleksi dalam program guru penggerak bagaimana bagaimana teman yang suka ini bisa membantu teman-teman apa-apa yang nanti bisa dipersiapkan dari pengaman kami yang kita sudah lolos jadi saya ingin juga apa yang dikatakan Bapak bahwa semua NSDN harus bisa kalau saya prinsip saya begini Bapak sukses sendiri itu sudah biasa bagi saya tapi sukses bersama itulah yang saya ingin wujudkan yang sangat luar biasa ya itu Pak ya jadi bahwa pembelajaran abad 21 itu benar yang Bapak bilang bahwa kita harus kolaborasi kita harus kerjasama itulah yang memang harus kita lakukan terima kasih sekali lagi Pak kemudian terima kasih kepada Bunda Rita kepada Bunda Rita selaku Ketua NSDN yang selalu mendengar suara-suara kita sehingga selalu memfasilitasi kita untuk bisa selalu bergerak dalam ikatan ini dalam ikatan NSDN yang kita banggakan ini karena saya ini ya Pak saya merasa bersyukur juga bisa tergabung walaupun kita baru lahir ternyata kita bisa melahirkan orang-orang hebat di dunia pendidikan anak usia dini ya dan terima teman-teman pengurus pusat teman-teman korwil dan tak lupa semua anggota ikatan NSDN yang sudah bergabung di sini Alhamdulillah saya lihat peserta sudah mencapai 65 luar biasa ayo mana tepuk tangannya buat kita semua tepuk tangannya ya terima kasih ya terima kasih terima kasih di dunia ya di sini baiklah kita akan sharing kita ngobrol-ngobrol aja bagaimana sih kita bisa diterima kemarin ya ya saya mulai Pak ya bahwa teman-teman sahabat NSDN yang saya cintai bahwa mulai bulan ini kita lihat bahwa kementerian sudah membuka program guru penggerak seleksi program penggerak angkatan kedua bahwa ini merupakan hajat besar hajat besar dari kementerian yang harus kita sambut yang harus kita sambut bahwa hajat besar ini untuk siapa untuk pemberhati pendidikan dunia pendidikan kalau kita ingin bergerak terus kalau kita ingin menjadi guru yang luar biasa mari kita untuk bisa melakukan transformasi pendidikan yang ada di Indonesia supaya pendidikan yang saat ini yang ada kekurangan ini kita bisa ubah ke dalam pendidikan yang lebih baik lagi kita tahu bahwa kemarin yang sudah saya share dari edaran-edaran di teman-teman bahwa nantinya program guru penggerak ini akan berlangsung dari 2020 sampai 2024 yang mana target dari jumlah guru penggerak itu adalah sekitar 400.000 yang akan menjadi target untuk bisa masuk dalam program guru penggerak sampai 2024 2024 disitu luar biasa saya bersyukur sekali kementerian ternyata di saat pandemi seperti ini mempunyai gebrakan mempunyai gebrakan yang sangat luar biasa dan itulah menunjukkan bahwa pandemi ini bukan bukan menjadi tantangan untuk kita bisa maju maju dan bergerak terus ternyata bisa di saat kita pandemi kita bisa kita maju terus maju terus karena itulah Tuhan bahwa dibalik kesulitan yang diberikan Tuhan ke kita kalau kita bisa mengambil hikmah bahwa dibalik kesulitan itu ada suatu kemudahan dan inilah saya buktikan bahwa di masa pandemi ini ternyata saya masih bisa berkarya saya masih bisa bergerak dengan saya juga sepertinya sebelumnya tidak menyangka bahwa saya bisa masuk dalam jajaran program guru penggerak awal apa yang harus Bapak Ibu kerjakan yang pertama adalah Bapak Ibu harus melihat di SIM PKB masing-masing mari dilihat di akun PKB masing-masing karena sekarang mulai bahwa apapun informasi tentang pendidikan pemerintah menyampaikan melalui SIM atau akun PKB kita masing-masing kalau memang di situ ada kita dipanggil untuk BIS mengikuti program guru penggerak silahkan teman-teman mencoba tidak ada kata salahnya mencoba bahwa mencoba itu harus dilakukan jangan mundur dulu sebelum berperang jangan takut dulu karena saya begitu kemarin saya ser dari edaran ke menengah guru penggerak banyak teman-teman ingatkan saya boleh ini apakah saya nanti sanggup nah itu ya saya senyum saja saya jawab pasti bisa harus bisa yang penting tadi kita harus mencoba kita bisa mengikuti tahap seleksi satu dulu di situ dilihat di dalam akun SIMPKB itu kita lihat apa-apa yang diminta terkiapkan ya di situ misalkan oh ada sertifikat-sertifikat yang harus dikirim ada ijazah terakhir yang harus kita kirim kemudian ada surat izin ya atau rekomendasi dari pimpinan itu harus semua dipenuhi ya kemudian saya sertifikat apa yang bisa kita gunakan supaya oh keren nih pemerintah langsung melihat kita oh inilah orang yang kita cari selama ini tadi yang dibilang Bapak Samion bahwa beliau meminta bahwa kita jajaran ikatan NSD ini sudah punya ilet plus karena sudah menjadi jadi itu narikasi nasional saya saya pemberkasan di situ diminta tiga diminta tiga sertifikat yang memang bisa berikan kepada pemerintah bahwa oh inilah saya inilah dengan sertifikat yang menjukung dengan apa yang program pemerintah nanti berikan ya jadi beritahu di dalam program guru penggera ini yang bisa ada satu pasritator ada fasilitator yang kedua ada pendamping dan ketiga ada guru penggera itu sendiri apa bedanya apa bedanya dan guru penggera ya disini fasilitator fasilitator adalah diambil dari Widya Soa ya kementerian dari balai-balai kementerian ya itu fasilitator kemudian dari praktisi-praktisi pendidikan ada pendamping ya pendamping itu diambil dari guru saya pendamping kemudian kemudian kedua ya pengawas-pengawas tiga guru penggera itu sendiri guru penggera itu kalau ingin masuk dalam jadinya adalah pendamping atau fasilitator ya disini kemudian bedanya fasilitator pendamping dan guru penggera itu sendiri bagaimana ya kalau seorang fasilitator dan pendamping adalah kalau kita sekolah ya bu ya kalau kita sekolah di dalam sekolah itu kan ada guru ada murid ya nah gurunya itu yang menjadi guru adalah fasilitator dan pendamping terus bedanya apa kok sama-sama dia fasilitator dan pendamping adalah guru nah bedanya kalau fasilitator disini adalah hubungannya dengan pemberian materi-materi yang teori yang teori ya kemudian yang pendamping itu adalah mendamping di lapangan ya pendamping yang dibuat kita mendamping apa kendala apa kendalanya di lapangan ya kemudian guru penggerak sendiri guru penggerak sendiri itu adalah kalau kita di dalam sekolah itu adalah muridnya ya murid nah terus mulinis apa bunda cocoknya saya jadi pendamping atau guru penggerak silahkan bunda pilih sendiri nah saya apa posisi saya apa saya guru atau kepala sekolah kebetulan saya adalah kepala sekolah jadi pada saat itu saya milihnya pendamping ya saya pilih saya harus bisa karena saya punya potensi saya sudah ada potensi saya ada kemampuan dengan masa kerja yang mengikuti saya saya bergerak di dunia pendidikan anak usia dini hampir 18 tahun sudah saya jalani Alhamdulillah itulah modal utama saya untuk saya semangat untuk saya percaya diri bahwa insyaallah saya bisa bergabung di program guru penggerak karena pada saat saya sosialisasi penggerak beliau mengatakan ayo bahwa adanya penggerak ini adalah saatnya teman-teman yang bisa bergabung di dalam saya oh saya harus ikut entah itu diterima atau tidak yang penting saya sudah mencoba karena apa manusia itu hanya bisa berdoa Tuhan menentukan hasil mereka ada itu bagaimana kalau kita mencoba bagaimana kita supaya usia kita maksimal ya tolong syarat-syarat yang diminta tadi dipenuhi yang kedua bagaimana usia kita bisa supaya usia usia yang kita lakukan tadi dikabulkan oleh Tuhan karena penentu usia adalah Tuhan yang maha itulah prinsip saya akhirnya saya dengan santai dengan tenang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya isi semua syarat-syarat yang ada di akun PKB saya saya minta rekomendasi kemudian syarat-syarat sertifikat nah sertifikat yang bisa ini ada trik ya apa sih karena disitu yang diminta adalah tiga mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk angkatan kedua ini tiga sertifikat yang kita apa tadi yang kita harus benar-benar bisa apa sih sertifikat yang mendukung yang pertama kalau teman-teman ya sudah sertifikasi pulinis pulinis kemana pulinis yang pertama dan kasih tolong sertifikat sertifikasi yang menyatakan bahwa kita guru disertakan para sertifikat nasional juga jadi saya sertakan jadi tiga itu adalah sertifikat guru profesional kemudian sertifikat narasumber nasional saya yang ketiga adalah sertifikat istruktur nasional saya kalau disitu nanti ada isi ada isi isi yang harus ditulis isi-isi yang harus dijawab dari teman-teman di tahap satu ini seleksi tahap satu ada isi kalau tidak salah ada lima nah itu perhatikan kata kunci yang diminta karena jawaban teman-teman itu adalah menentukan kita jangan terjebak dari apa yang diminta apa kita harus menentukan kata kunci dan disitu teman-teman harus bisa kalau sudah baru tinggal kirim nanti akan muncul pengumuman siapa-siapa yang lolos di tahap pertama kalau lolos kita bisa masuk ke tahap kedua tapi kalau tidak lolos ya wassalam sudah kita tidak akan bisa pengalaman saya kemarin di angkatan satu pendamping itu yang yang mendaftar adalah 41.573 bayangkan segitu pasarnya antusias masyarakat yang diterima di tahap satu sekitar hanya 697 dari seleksi tahap satu kita masuk seleksi tahap dua diterima 600 berkurang lagi 600 kita seleksi lagi tahap tiga itu ternyata sampai traker pembekalan kita kemarin itu yang diterima mendamping hanya 614 bayangkan seleksi yang luar biasa yang saya apa tahap demi tahap yang sangat luar biasa akhirnya Alhamdulillah saya bisa Alhamdulillah itulah mungkin yang diberikan oleh Allah ke saya dan teman-teman yang diterima selamat bagi teman-teman yang diterima di angkatan satu ini ya nanti pengalaman yang luar biasa Bunda Ayu nanti juga akan membagi pengalaman bagaimana kita bisa apa bisa lolos ini ya dan nanti jangan itu tadi teman-teman ayo gak usah takut gak usah takut dulu coba dulu jadi ini ini Bu Linis ya coba ya baik Bu Linis ini ada pertanyaan kita jawab dulu satu ya dari Ibu Hidayah izin bertanya kita buka satu pertanyaan ini setelah itu nanti kita ke Bu Dewa untuk yang tidak ada kota guru penggerak maupun pendamping apakah ada solusi dari Ibu Wahida Banten dan ini saya alami Bu Linis saya mengikuti kemarin pendamping seperti tahap-tahap yang dilakukan Bu Linis hanya saja saya itu Aceh Selatan nanti angkatan 4 berarti saya memang sudah tidak lolos kemarin gimana Bu Linis untuk jawaban pertanyaan ini silahkan Bu Linis oke siap Bunda Amel semangat Bunda Amel tetap semangat insya Allah nanti ada jalan lagi begini untuk kita bisa mengikuti program guru penggerak ini ini ada bedanya antara pendamping dan guru penggerak dulu misalkan itu kan sudah dikasih angkatan 1 ini angkatan 2 angkatan 3 untuk saya bicara tentang guru penggerak dulu saya bicara tentang guru penggerak dulu bahwa guru penggerak adalah yang bisa ikut hanya guru penggerak hanya guru nah bagi guru penggerak syaratnya kalau kita ikut guru penggerak syaratnya bahwa kita bisa ikut apabila kabupaten atau kota menjadi sasaran angkatan pada saat itu untuk guru penggerak misalkan pada saat angkatan 2 contohnya dikani untuk kabupaten saya yaitu di kabupaten kota Maringin Timur itu sasaran kita di angkatan keempat kalau saya ingin menjadi guru penggerak saya gak bisa kalau saya jadi guru penggerak gak bisa gak bisa saya karena kabupaten saya tidak menjadi sasaran di angkatan ke dua ini tapi kalau ingin menjadi pendamping kalau ingin menjadi pendamping syaratnya dilihat bahwa provinsi yang dilihat adalah provinsi kalau provinsi saya ada misalkan kota Maringin Timur pada saat angkatan pertama yang menjadi sasaran pada saat ini angkatan satu hanya kabupaten Kapuas sedangkan saya ada di kota Maringin Timur tapi karena saya ambil pendamping saya bisa karena provinsi Kalimantan Tengah menjadi asaran jadi bedanya gitu kalau guru penggerak tidak bisa lintas kabupaten tapi kalau pendamping kita bisa bisa saya kota Maringin Timur saya ingin pendamping pada saat angkatan satu kotim gak ada dan bisa berarti memang berarti yang yang saya alat provinsi saya kecuali kalau jatah provinsi pendamping itu bisa sedangkan saya untuk guru penggerak saya tidak bisa saya hanya di posisi pendamping saya di pendamping oh kepala sekolah ya oke jadi begitu saya kepala sekolah saya gak ada berarti karena provinsi saya gak ada belum keluar ya oke berarti Buah Hida udah jelas ya jika kota di daerah tidak ada berarti tidak lolos dan memang dibilang ayo ikut lagi ya tahap selanjutnya oke ini kita pending dulu ya terus ada juga pertanyaan kesulitan dalam menulis ese jadi teman-teman yang dari sekarang sudah dapat informasi dari Bu Linis ya cara menulis ese itu memang kemampuan kita untuk menerawang menerawang cerita ya membuat ringkasan-ringkasan cerita yang kita esensialkan disini juga ada hadir yang dari Padang ya Bu Rina ya beliau juga ikut kemarin luar biasa pengalamannya nah kita dengarkan dulu ya Bu Linis ya mohon maaf kita dengarkan dulu kepada mana ini sahabat 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 kita Ibu Dewa Ayu gimana keluar iya Bu Dewa Ayu silakan dalam informasi hal apa saja kah yang harus disiapkan yang kemarin saya lihat luar biasa ya sampai saya pantau terus semangat semangat luar biasa saya saya salut kepada teman-teman angkatan pertama ini yaitu menginspirasi kita silahkan Bu Dewa Ayu baik terima kasih Mbak Amel selamat siang semua teman-teman ikatan Pak Samion terima kasih atas motivasinya bahkan saya kadang menjapri japri japri jauh ini minta minta masukkan minta kekuatan ya Pak Samion ya terima kasih Pak Pak Samion selalu membersamai kami kemudian Ibu Ketua kita Bu Rita Bu Sulis Mbak Amel jadi ikatan NSIN ini punya arti yang luar biasa bagi saya karena dalam masa pandemi ini adalah kegiatan pertama yang saya ikuti adalah kegiatan-kegiatan yang ada di ikatan NSIN jadi pengaruhnya luar biasa ini pengenalan saya pertama kali ke dunia daring itu dari berawal dari sini kemudian saya banyak diajak diajak gabung ke TTS kemudian ke kinemaster itu dari sana saya mulai ada pengalaman pengalaman-pengalaman itu yang kemudian kebetulan ada rekrutmen pendamping guru penggerak gitu nah pengalaman-pengalaman saya di sini pun saya masuk ke persyaratan untuk mengikuti pendamping tadi gitu sebenarnya tadi sih banyak sudah dipaparkan oleh Bu Linis ya kalau saya sih sampai mengikuti kegiatan ini saya sangat tidak ada ekspektasi saya harus bahwa kegiatan ini akan sangat susah saya tidak pernah berpikir gitu ya yang utama saya hanya menikmati enggak tahu nanti jadinya seperti apa tetapi semua kemampuan terbaik yang saya miliki saya kulit pemilihan sertifikasi saya harus saya harus punya ini karena karena dalam si PKB otomatis yang dicari pertama adalah pendamping ya atau bahasa sekarangnya itu apa ya kalau bahasa sekat mohon pengajar praktik guru penggerak itu secara otomatis benar itu secara otomatis itulah yang pertama yang yang ada saat rekrutmen jadi yang gak lulus seperti pengalaman teman-teman saya gak lulus di pendamping tadi bisa melamar ke guru penggerak nantinya dan lulus itu udah terjadi di guru-guru saya gitu karena dalam pendamping maka yang utama yang saya silakan saat saya punya sertifikat yang terlihat bahwa saya pernah mendampingi saya pernah bersamai komunitas atau pernah berbagi sharing ilmu harus tunjukkan ke 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 panitia gitu kemudian disana kita juga diminta sertifikat keahlian kalau saya keahlian mungkin tadi Bu Linis bilang itu sertifikat pendidik saya pun melampirkan itu kemudian kebetulan sebagai asesor itu pun saya lampirkan disana karena itu termasuk keahlian dan kemarin saya pernah ikut tufel ikut tufel nah sertifikat itu pun saya lampirkan juga sertifikat untuk kegiatan apa pelatihan windows ya pelatihan nah itu saya rasa kenapa saya harus lampirkan itu supaya panitia tahu bahwa saya ini sudah cakep di bidang IT gitu karena saya rasa itu itu perlu karena sangat dibutuhkan pada kegiatan daring ini gitu seperti itu untuk sertifikat kemudian yang mungkin teman-teman susah AC-nya ya AC-nya 2000 kata 2000 kata sampai 2500 malah ada yang 3000 ya ada 3000 ya nah jadi enggak banyak sebenarnya yang yang saya enggak pernah mengkondisikan khususnya apa sih yang saya tulis yang jelas yang pertama saya harus di setiap AC yang saya harus perhatikan itu pertama ada masalahnya ya ketika kita diminta untuk pengalaman pernah mendampingi siswa pengalaman pernah mendampingi guru gitu yang pertama saya harus jelaskan di sana adalah saya paparkan adalah kondisi awal mungkin ketika saya mendampingi siswa kondisi awal siswa saya itu seperti apa kemudian langkah-langkah yang saya lakukan itu apa gitu langkah-langkah yang saya lakukan itu apa sih kemudian mungkin mencari apa siswa yang awalnya tadi enggak mau bicara yang terlalu pendiam itu langkah-langkahnya saya paparkan di sana apa yang saya lakukan kemudian dari yang sudah saya lakukan kira-kira ada enggak keberhasilannya kemudian dari keberhasilan tadi apa sih yang ingin saya kembangkan lagi untuk secara umum di kelas saya itu seperti itulah gambaran yang saya sampaikan di dalam esai tadi jadi mencakup keempat tadi kita enggak kita enggak mungkin menulis asal nulis tulisannya nanti enggak ada ujung masalahnya apa pemecahannya apa mungkin jadi males orang bacanya tetapi kalau kita sudah terstruktur awal masalahnya seperti apa kemudian pemecahan masalahnya bagaimana kemudian apa yang dihasilkan kemudian dari yang sudah dihasilkan tadi apa yang kita ingin kembangkan lagi untuk kemajuan itu itu yang saya paparkan di setiap esai nah kekurangan-kekurangan kata mungkin udah umet nih aduh lagi bikinnya apa sih ya itu strateginya kalau harusnya bisa enggak isi pada itu saya tulisin kata saya cari-cari ini kata gimana sih bisa diisiin pada kemudian yang harusnya kurang lagi kata ya apa sih harusnya apa yang saya kurangin kata-kata penghubung itulah yang saya saya permainkan di akhir-akhir itu kan udah bingung udah umet udah enggak punya ide lagi jadi itu-itu yang saya mainkan disana kata-kata penghubung menambah mengurangi itu-itu yang saya pakai jurus gitu saya gitu selain saya dikirimin loh saya dikirimin esai Bu Dewa Ayu keren saya kemarin udah dikirimin keren saya Bu kayak gimana sih luar biasa keren ya Bu ya jadi Alhamdulillah makanya berhasil ya Bu ya jadi harus ada kondisi awal ya langkah-langkah dan solusi jadi runtut ya kita harus menuliskan runtut oke lanjut ya benar jadi seperti itu dan yang utama itu semua adalah pengalaman nyata ya pengalaman nyata yang benar-benar yang sudah kita lakukan enggak mungkin kita terlihat enggak mungkin kita terlihat bohong-bohong mengarang atau terlalu membesar-besarkan terlalu apa pemecahan yang muluk-muluk masalah besar enggak mungkin kita menulis itu di sana karena saat wawancara karena nantinya kan ada sesi wawancara nih dari asesor asesor punya kemampuan khusus untuk nilai kita kita nih benar enggak sih apakah yang kita lakukan itu nyata atau tidak nah di sana lah kita nanti akan kebingungan sendiri kalau kita terlalu mengada-ada jadi saran saya mulai aja dari yang sederhana enggak usah berpikirnya terlalu besar berpikirnya terlalu wah saya harus begini nih enggak usah saya jalani kemudian masalah yang nyata yang walaupun itu sekecil apa membimbingnya apa sih oh membimbing teman saya membantu menulis PTK saya rasa itu pun itu termasuk kegiatan yang sudah membersamai gitu ya melakukan hubungan dengan teman sejawat sehingga yang awalnya dia enggak bisa nulis menjadi bisa menulis PTK enggak usah terlalu besar oh saya pernah ini saya pernah itu enggak apapun yang kita lakukan tetapi itu nyata dan kita bisa paparkan itu saya rasa teman-teman pasti bisa gitu ya kita bisa gitu ya mindsetnya ya jadi selain itu yang utama adalah tadi ya harus berani mencoba tidak usah berekspektasi tinggi saya harus lulus itu enggak jalani saja keluarkan kemampuan terbaik kemudian tidak malu bertanya ya karena saya nih paling enggak malu bertanya mungkin Bunda Rita Mbak Rita Mbak Amel Mbak Sulis tahu ya pertama kali saya ikut di kegiatan IN NSIN ini saya adalah orang yang paling sering japri setengah 12 malam saya kalau enggak bisa bikin pertama kali bikin video Bunda-Bunda terus saya japrinya kemana-mana Mbak Rita saya enggak bisa Mbak Sulis saya enggak bisa saya kayak seperti ini anak manja yang harus banyak bertanya gitu ya tapi dari banyak pertanyaan tadi saya bisa menemukan oh ternyata caranya seperti itu dan apa yang saya dapatkan di ikatan NSIN itu benar-benar ini bisa nyata Bunda-Bunda semua ini adalah pertama kali saya memasuki dunia daring itu di kegiatan apa ya kemarin ya Bun itu kegiatan pertama saya kemudian saya mengenal Pak Samion juga dari kegiatan NSIN itu berkembang saya sampai ikut pembatik tapi di level 2 saya masih masih stop di level 2 sudah lulus cuman belum ke level 3 itu semua saya dapatkan dari sini dari ikatan NSIN dan banyak kegiatan lain radio edukasi sehingga saya bisa menjadi narasumber di radio edukasi itu luar biasa saya sedih nasional saya dapat dari sini juga kan brosurnya disebarkan oleh ikatan NSIN makanya saya bilang kemarin dihubungi Bu Sulis Mbak Rita saya ingin berbagi dengan ikatan yang saya rasa kesempatan memberikan ini mengakari akarnya itu dari sini jadi mungkin berbagi ini yang dapat saya lakukan itu yang saya sharing di sini demikian sih terima kasih saya kembali ke Amel terima kasih luar biasa santai tapi menghanyutkan santai tapi menghanyutkan dengan kesedaran dan kesajahan tapi sebuah prestasi yang luar biasa kan kita di sini banyak yang sudah bertanya dan pertanyaannya macam-macam mungkin nanti saya dari ini dulu ya Pak dari Ibu Sajali ya bertanya apakah saya bisa ikut juga di program guru penggera karena kebetulan saya juga terpilih ikut dalam program pemerataan mutu GTK melalui program kemitraan sebagai guru mitra yang mana program ini juga berkelanjutan sampai tahun 2022 barangkali Bapak mungkin bisa memberikan gambaran Pak apakah guru pemerataan mutu GTK ini bisa ikut dengan program ini Pak ya ya silahkan Pak ya Bu terima kasih ini pertanyaan yang bagus ini ya jadi gini Bapak Ibu sekalian ya utamanya kepada Ibu yang bertanya tadi bahwa sebenarnya guru penggera ini adalah ujung tombak ya ujung tombak dari kementerian yang harapan yang berbagi tadi Bu apa Bu Dewi sudah menjelaskan bahwa dengan berbagi dengan bertanya dengan memberi itu sebuah proses pembelajaran yang sangat luar biasa jadi kalaupun Ibu sekarang sedang melaksanakan tugas yang lain tidak bertentangan karena itu bagian jadi menyatupadukan menurut jadi menurut saya Bapak Ibu guru penggera menurut sebagai guru sudah dipercaya oleh pemerintah sebagai guru yang mengajak guru yang lain mengajak guru yang lain dan juga sebagai apa tadi jabatannya tadi guru apa guru mitra mitra itu kan itu kan sebenarnya dua hal yang diterpisahkan mitra mitra kan kerjasama kerjasama guru penggeraknya utamanya kolaborasi jadi kerjasama kolaborasi itu adalah hal yang memang saling mendukung dalam upaya memperkaya kawasan dan kemampuan dan dalam upaya memperkaya sharing Ibu dengan guru yang lain dan juga mungkin menggali informasi atau pengetahuan dari guru yang lain sehingga apa sehingga Ibu menjadi orang yang sempurna kekurangan di satu sisi yang dimiliki Ibu mungkin dimiliki oleh guru yang lain kelebihan yang Ibu miliki Ibu sharing kepada orang lain jadi ini dua hal yang tidak terpisahkan inilah sebenarnya harapannya Mas Menteri silahkanlah Bapak Ibu Guru belajar masing-masing kira-kira gitu sebenarnya diberikan kebebasan coba sekarang di sekolah ya yang namanya menentukan keberhasilan sekolah itu benar-benar ditentukan oleh Kepala Sekolah Kepala Sekolah memang tidak diberi jam mengajar tapi diberikan untuk memotivasi guru berbagi kepada guru mengajak kepada guru agar sekolahnya bisa maju tumbuh dan sangat menentukan juga kemajuan daripada mutulusan dari kita jadi menurut saya kalau saya dipenisikan guru penggerak yang di dikeluarkan oleh Mas Menteri kita ini adanya kemerdekaan jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu Niki disimpan tidak dibagi untuk sendiri dan mungkin merasa selama ini berbagi itu rugi memiliki nilai lebih berbagilah kepada yang lain dan Bapak Ibu yang belum mengerti maka mintalah kepada guru yang lain maka akhirnya Bapak Ibu adalah tentunya menjadi guru-guru yang sempurna untuk bisa menghasilkan analik kita yang berkualitas jadi menurut saya apa yang Ibu beban kerjakan sekarang itu adalah bagian yang terpisahkan guru penggerak adalah sebenarnya kepanjangan tangan kementerian untuk bisa menjadi orang-orang ke depan di daerah masing-masing dalam mengajak berkolaborasi dengan guru hidup itu bisa berbagi ya Bu Sajiah dari mana kameranya Bu Sajiah yang penting terus bergerak dan mengukur kapasitas kita silahkan ya baik terima kasih Bu Sajiah ya tentang GTK teratadi saya kebetulan adalah GTK Inti juga jadi program GTK ini sebenarnya sama dengan program penggerak ini harapannya tujuannya kita memang harus bergerak kita harus sharing bedanya dimana kalau penggerak dalam penggerak itu itu gak memandang dia atau PTK atau SD untuk pendamping tidak memandang mereka tapi kalau di GTK itu dalam prestasi nasional peringkat 1 sampai 1 GTK Inti ini harus mengimbaskan ke 3 GTK Mitra ini adalah juara 1 sampai 3 berprestasi di tingkat kabupatennya dan dari 1 GTK Mitra harus mengimbaskan ke 10 GTK imbas jadi itu seperti multi-level dia berantai masalahnya hanya di jenjang kita di jenjang PKA di jenjang paut kalau penggerak ini seperti saya kalau pendamping saat itu Pak Samion itu kami sudah lurus pendampingnya sekarang saatnya kami mendampingi CGP calon guru penggerak selama 9 bulan ke depan saya mendampingi TK dan SD juga jadi jenjangnya itu jenjangnya itu beragam bahkan kita bisa mendampingi guru SD bedanya hanya di sana saja cuman kalau secara praktik baik yang harus dibagi itu menurut saya sangat sama dan kebetulan saya berusaha untuk menjalani keduanya jadi semangat saja Bu saja terima kasih semangat dan jaga semangat bergerak ada yang bertanya saat ini sudah lulus menuju tahap 2 di bulan April nanti tadi Bu Lini sudah sampaikan step-step yang harus dilakukan cuman ada satu hal yang harus kita ketahui bahwasannya kalau kita terlewat untuk sering membuka SIM PKB itu akan kelewatan jadi intinya sering-sering buka portal ya Bu sering-sering buka portal ya Bu Lini ya Bu Dewa karena walaupun ini sudah dikasih tahu kayak kemarin kan ada informasi ya Bu Lini waktu angkatan kita kemarin tiba-tiba harus upload eh pas udah kita buru-buru nggak taunya diundur 6 hari lagi gitu ya itu gimana Bu Lini menyikapnya ini teman-teman kan menuju 2021 mereka ingin apa saja yang harus dilengkapi Bu Dewa dan Bu Lini silahkan barangkali tadi baru masuk kurang informasi ya ketika ada yang kurang nanti boleh disampaikan lagi Bu ya monggu Bu Lini Bunda Amer Bunda Amer bisa diulang pertanyaannya kalau sinyal saya agak low ini bisa diulang pertanyaannya sinyal saya agak ini ini di chat ya Bu dari Bu Asni dari Aceh Timur Bu Asni menyatakan beliau sudah lulus ya Bu ya beliau sudah lulus Insya Allah angkatan 3 yang akan dimulai 12 April sampai 30 2021 apa yang harus dipersiapkan untuk yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti beliau peserta pendidik guru penggerak Bu itu apakah pendamping ataukah pendidik guru penggerak apa yang harus dipersiapkan ya saya tanya Bu Asni Bu Asni sudah dinyatakan lulus untuk angkatan 1 Bu Asni iya 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 Bu saya ini ini Bu saya Bu ya saya Bu ya jadi saya udah misi data disini BKB saat ini Anda telah terdaftar sebagai calon peserta pendidik dalam program guru penggerak angkatan 3 yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 30 April 2021 ya Bu gitu jadi berarti kan saya nanti harus ikut langkah-langkah berikutnya yaitu langkah pertama kedua dan ketiga nah mungkin pengalaman Ibu saya apa yang harus saya siapkan memang tadi saya mendengar semua paparan Ibu tapi kan kalau ngeliat dari maksudnya langkah-langkah Ibu gimana lah jelita kita udah jelita ya jadi kurang 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 itu loh Bu ini Bu Asni sahabat terbaik saya nih Bunda saya habis sama-sama sama-sama yang paling tua di Aceh ya Bu ya cuman gini Ibu Lilis kemarin itu untuk kota kabupaten kita untuk pendamping gak ada memang tidak ada kotanya tapi untuk guru penggerak saya lihat ada kotanya makanya saya mendaftar jadi karena itu pakai kota ya Bu Lilis ya jadi itu Bu mohon Bu saya guru Bunda oh bisa ya bisa ya bisa Bunda cuman kemarin itu saya ikut ikut tes pengawas Alhamdulillah saya lulus jadi itu saya ada ikut tes pengawas lulus cuman belum ada pengangkatan sudah punya sertifikat tapi belum ada pengangkatan ya Bunda ya jadi yang saya tanyakan kan ini karena Bunda sudah berhasil sebagai guru pendamping kalau saya nanti di guru penggerak mudah-mudahan juga lulus harapan nah itu jadi apa yang harus saya persiapkan untuk langkah berikutnya Bunda terima kasih begini Bu Asni terima kasih sudah mendengar sharing dari Bunda jadi Bunda pada saat ini diterima jadi pengawas ya Bunda saya ikut ikut tes dan dinyatakan lulus cuman belum ada pelantikan saya di apa ada penerimaan untuk guru penggerak saya coba juga ikut tes yaitu mudah-mudahan rejeki untuk tahap pertama terikrut lah kan tinggal tahap berikutnya nah yang tahap berikutnya ini kalau saya lihat dari pemaparan ibu Lilis ibu Dewa Ayu ya kayaknya kedepannya itu tesnya lebih lebih susah kalau kemarin kan hanya isi data ya Bunda ya jadi untuk berikutnya saya itu bagaimana apa yang harus saya siapkan karena masih lama kan terima kasih Bunda mau angkatan di kabupaten kabupaten Bunda angkatan berapa angkatan 3 angkatan 3 Aceh Timur Aceh angkatan 3 oke kalau Bunda untuk angkatan 3 itu sekitar bulan apa tadi April ya April 12 April dengan 30 April ya ya terus saya tanya lagi Bunda usianya berapa sekarang sekarang saya kelahiran 69 Bunda 51 berarti berapa berapa Bunda 51 Bu ya 51 ya 51 oh iya oke nah ini tadi saya lupa terima kasih Bunda saya lupa untuk usia bahwa ada ada ketentuan usia ya untuk mengikuti program guru penggerak ini bahwa usianya tidak boleh dari 50 tidak boleh lebih tidak boleh lebih 50 karena disitu ada ketentuan bahwa usia harus sisa untuk pensiun ya Bunda itu adalah 10 tahun berarti kan kita pensiun kita kan adalah 60 tahun nih berarti bahwa yang bisa mengikuti program ini adalah maksimal kurang dari 50 atau 49 lebih juga 50 itu Bunda itu syarat utama itu juga merupakan syarat utama tentang usia itu Bunda mungkin ada yang ditanyakan lagi berarti dari dari usia berarti dari usia ternyata saya sudah harus mundur 51 Bu Linis boleh menambahkan silakan Bu Senah bisa jadi gini kalau untuk memang usia 10 paling tidak kurang dari 10 tahun gitu ya untuk guru penggerak tetapi pendamping mungkin Ibu Asni kemarin kita sama-sama punya PKP ya di Jakarta kemarin jadi Ibu Asni bisa mendaftar sebagai pendamping kalau untuk siar 150 ke atas bisa mendaftar sebagai walaupun mungkin Ibu sekarang posisinya sebagai guru guru gitu bukan kepala sekolah apalagi nanti setelah Ibu dinyatakan lolos jadi pengawas itu tambah lebih bagus gitu jadi usia 50 ke atas bisa dianjurkan untuk ke pendamping gitu Cuman gini Bu kota kabupaten kita kayaknya kota untuk pendamping nggak ada yang ada untuk sama seperti Bulinis itu Bulinis nggak ada di kota pendamping di kotanya pendamping tapi provinsi minta jadi gini pada saat pada saat kita tidak ada saya pun sebenarnya yang saya dampingi sekarang adalah kabupaten lain saya di kota Balikpapan tapi saya mendampingi untuk kabupaten penajam pasir utara di satu provinsi jadi seperti itu jadi Ibu nanti bisa mungkin mendaftar di kabupaten terdekatnya Ibu seperti itu saya mendampinginya bukan mendampinginya bukan kota saya justru kota saya ini yang sekarang baru mulai untuk akan tanggung sedangkan saya angkatan satu saya bertugasnya di kabupaten lain seperti itu Bu mudah Bu Asni nanti dampingin ke Asli Selatan insya Allah mendampingi dampingin ke saya saja jadi mendampingi berdasar Bu Dewa mau menambahkan Bu Dewa Ayu selain dari Isia pertanyaannya sebenarnya kan tadi apa sih yang harus dilakukan sebenarnya tidak banyak yang harus Ibu lakukan karena sudah lolos administrasi yang Ibu harus lakukan adalah kesiapan mental fisik dan kesiapan untuk mencari kuota mencari signal mencari signal yang terbaik yang terkuat karena kalau di sini saat pembekalan nanti kita adalah bermain di online di daring jadi dan tentu saja kemampuan IT karena dalam pendamping kalau sekarang di guru mungkin saya terlihat agak lebih santai di CGP tapi kami saat pendamping itu selama sembilan hari full itu sinkron dan asinkronus itu kegiatannya yang harus kita punya adalah setiap tugas siap untuk paparan tugas paparan tugas presentasi tugas paparan itu itu yang benar-benar harus kita miliki ya kekuatan itu mental itu apalagi bertemu dengan guru-guru dari jenjang lain yang kemampuan bicaranya kemampuannya secara IT sudah gak kekuatan fisik kekuatan mental ini siap sinyal dan kemampuan IT kita itu yang benar-benar harus disiapkan di sana karena sudah gak ada lagi prioritas ya ya udah gak ada lagi administrasi nanya kanan kiri ya jadi kita benar-benar kerja nih ini kita mengerjakan LK yang kesekian silahkan jadi kita benar-benar mengerjakan sekian menit lagi kita paparan jadi buat langsung powerpoint atau oke apa sih yang kita lakukan habis ini apa yang harus kita bicarakan itu gak ada jenjang waktu yang lama bu jadi dari breakout kelas besar tiba-tiba kita di breakout ke lima jadi lima orang breakout lagi jadi dua orang gitu nah seperti itulah kegiatan di pendamping ini jadi manajemen waktu manajemen waktu pun benar-benar harus kita perhatikan kita harus siap karena selain tadi presentasi paparan itu yang utama pengerjaan LMS di LMS itu sehari itu tugasnya luar ya 9 hari di pembekan tahap awal mental fisik manajemen waktu itu yang harus disiapkan dan IT juga IT terutama ya ya terima kasih ada satu pertanyaan nih ya ya baik Bu Asni udah puas ya tercerahkan nanti di SFS aja diwanya ada Bu Rina ada Bu Usna ada Bu Linis ada Bu Leni banyak kita ya yang lulus pertanyaan nih ya mudah-mudahan mudah-mudahan tercerahkan Assalamualaikum Bu Linis saya Ernie Viva Viva mau tanya saya kemarin daftar guru penggerak tahap 1 Bu tapi karena terlambat buka SIM PKB jadi gak sempat upload berkas jadi bagaimana sebaiknya ya maaf sekarang saya gak bisa tampil karena lagi ngomong saya lanjutin nih yang saya tulis Bu Linis mau tanya daftar guru penggerak tahap 1 saya apakah masih ada nih pendamping masih ada Bu pendaftarannya ini Bu Aslin Junior Kabupaten Kuningan Asalam mohon izin apakah pendamping masih ada Bu pendaftarannya lihat kembali ke kabupaten atau provinsi ya kabupaten atau provinsi kita ada kotanya kemarin 2 bulan yang lalu Bu Rita sebar Bu Linis sebar semua teman-teman sebar Anda di angkatan berapa gitu ya silahkan Bu Linis atau Bu Dewa atau siapa yang mau menambahkan Bu Usna silahkan yang masalah tidak sempat bukasin PKB ya terima kasih Bu Amel Bunda Amel ya untuk pertanyaan dari Bu Erni tadi ya Bu Erni kemarin tidak siap untuk ikut jadi guru penggerak tapi lihat lagi kabupaten kotanya menyesal untuk guru penggerak kalau kabupatennya jadi sasaran bisa ikut lagi tapi kalau tidak tidak jadi sasaran tidak bisa untuk guru ya karena kita melihat jadwal sasaran itu karena kalau tidak harus domisili di kabupaten atau kota yang menjadi sasaran dari pendaftarannya kita lihat kita lihat tadi kembali lagi Bunda untuk melihat Damping buka bahwa bulan ini sampai November awal November nanti itu ada pendaftaran baik untuk guru penggerak pendamping maupun fasilitator tapi itu tadi tergantung dilihat lagi sasaran tergantung kalau pendamping apakah provinsi saya ada kalau pendamping provinsi ya provinsi saya ada kalau memang provinsi kita ada silakan untuk untuk mendaftar walaupun kabupaten kita tidak menjadi sasaran itu untuk sasaran untuk pendamping dan ini Buda Amel perlu saya sampaikan baru sampaikan kepada teman-teman bahwa ayo kita bergabung di dalam program guru penggerak ini karena ini ya bahwa masa depan yang bisa yang bisa masuk dalam jajaran guru penggerak ini nantinya nih nantinya guru penggerak saya bicara tentang guru penggerak dulu bahwa yang guru penggerak nanti bisa diangkat bisa diangkat oleh pemerintah untuk menjadi kepala sekolah pendamping maupun untuk menjadi pengawas ya pengawas kalau pendamping insya Allah nanti itu diidikan lagi ya bu ya nanti apakah bisa ikut pendamping di akatan berikutnya setelah lulus setelah lulus nah disini kenapa kok masih dibilang calon ya kenapa kok masih dibilang calon guru penggerak karena teman-teman yang sudah lolos seleksi tahap dua itu belum lolos di tahap ketiga untuk guru penggerak tahap ketiganya apa nanti masuk di dalam pendidikan guru penggerak selama sembilan bulan jadi teman-teman kalau guru penggerak itu perjuangannya prosesnya panjang ya masih panjang nanti setelah goal setelah pembekalan pendidikan sembilan bulan itu selesai baru dinyatakan lulus atau tidak baru sebutannya adalah guru penggerak kalau kami pendamping kemarin seleksi satu seleksi dua seleksi tiga adalah pembalan itu juga kami masih calon pendamping tapi pembalan kemarin kami sudah dinyatakan lulus kami adalah pendamping guru pendamping calon guru penggerak jadi itu ya mungkin teman-teman yang harus dipahami istilah-istilah kita kemarin saya bilang ke panitia tolong ada yang harus dilubah karena antara fasilitator dan pendamping bedah kita saya budewa vaksino dan teman-teman itu adalah lolosnya di pendamping guru pendamping calon guru penggerak itu ya mungkin Buda Ayu bisa nambahkan monggo baik saya tambahkan mungkin sedikit ya ya bu Ayu jadi pertanyaannya apakah saya memiliki kesempatan apakah kapan saya memiliki kesempatan untuk teknis itu yang menentukan adalah sistem ya yang menentukan bunda berhak ikut dan tidaknya adalah sistem jadi ketika Buda sudah melihat sesuai SMPKB Bunda itu adalah saya rasa kesempatan luar sudah berlalu gitu ya karena apa pusat dari kita jadi SMPKB itu tidak hanya ada program guru gerak tetapi ada namanya guru belajar ada guru berbagi guru diklat apa pembimbingan khususus yang seperti sangat banyak sekali tidak hanya program guru penggerak jadi saya rasa sekarang mungkin seperti kita buka WA setiap hari kenapa kita tidak membiasakan diri untuk membuka SMPKB setiap hari karena di sana benar-benar bunda ini terundang sebagai apa sih di SMPKB itu semua ada jadi bunda tidak usah khawatir bunda tidak usah aduh saya kapan nih kira-kira kapan saya dapat ini kalau memang di SMPKB tidak ada bunda mendapatkan undangan itu ya tidak akan bisa seperti itu ya saya rasa yuk kita buka SMPKB rajin mulai sekarang seperti buka WA ini baru bangun biasanya buka WA oke lah mulai sekarang mulai besok pagi kita bukanya SMPKB dulu baru WA gitu itu aja sih mungkin terima kasih ya luar biasa ya sharing ngobrol sederhana ini membuat kita semakin saya lihat di chat saya fokus guru penggerak saya fokus guru penggerak luar biasa satu yang saya ingin nyanyakan lagi ini ada ada kemungkinan kemungkinan nih ya saya ingin bertanya nih Bu Linis ya ketika kemarin Bu Linis dan Bu Dewa dan teman-teman kemarin Bu Ayu kemarin dan teman-teman dalam mengikuti sembilan hari tersebut ya mungkin memiliki kendala yang tadi Ibu sampaikan kiat-tiat yang menyukseskan yang menyukseskan itu apa memang asinkron-sinkron terus pelaporan disitulah ada hal yang harus kita perjuangkan dengan daya juang yang paripurna ya dan ini mungkin akan memberikan pengaruh kepada teman-teman yang akan ikut lolos ke sembilan hari nanti Bu kira-kira apa Bu silahkan atau yang lain boleh menambahkan nanti ya silahkan luar biasa sampai ada satu kejadian saya ajak teman bentar ya Bu nggak bisa harus fokus disini jadi harus fokus ya gitu ya Bu Dewa Bu Ayu ya Bu Dewa ya memang kita setelah lolos tahap satu tahap satu tadi kan mengisi administrasa di klat sertifikat mengisi esay saat lolos itu kemudian pelaksanaannya ada sembilan hari itu apa itu adalah kita bermain di SIPPKB itu di LMS nah di LMS itu yang saya sampaikan tadi sinkron dan asinkronus saya rasa nggak ada lagi yang dari hal lain yang saya ceritakan tadi yang harus disiapkan yang pertama memang harus kemampuan kita memanajemen waktu karena apa waktunya pagi kita bertemu dari jam 9 sampai jam 11 itu kadang kita diberikan materi kemudian diberikan tugas kemudian jam 3 lagi kita harus bertemu kembali untuk sesi berikutnya kemudian tugas lagi nah hal-hal seperti itu memanajemen waktu saya rasa susahnya luar biasa karena apa walaupun kita daring mau di sekolah tiba-tiba ada tamu datang di tengah atau terus pulih karena jam 3 sebenarnya mau dan ada phone lagi sampai di rumah kita keluarga yang harus kita kita layani juga makanya saya bilang manajemen waktunya itu memang harus luar biasa dan tentu saja sinyal sinyal kita harus benar-benar harus kuat jangan sampai terlempar terlempar seperti itu dan LMS itu gak boleh kita lewatkan jadi diberikan tugas langsung dikerjakan LMS berikan tugas langsung dikerjakan LMS dan udah gak kaget lagi nih begitu diberikan tugas dibaca LK yang sekian dibaca kemudian beberapa menit lagi tiba-tiba kita harus paparan hal-hal seperti itu yang kemarin saya kaget-kaget juga waduh belum berapa menit udah harus paparan beberapa menit harus paparan dan itu karena kita dibagi di breakout di grup-grup kecil gak ada kata kita gak dapet giliran ya harus dapet giliran itu harus dapet itu saya rasa itu mental itu yang benar-benar harus kita siapkan itu saya bilang tadi tidak hanya TK mungkin kalau guru TK atau PAU kita masih bisa oh kenal ini kenal itu tiba-tiba itu saya di grup mungkin semua karena TK kan sedikit sekali ya mungkin di grup itu yang rata-rata SD, SMP, SMA, SMK guru TK-nya paling hanya satu itu benar-benar kecil banget itu sih yang saya alami teman-teman pendamping yang lain Bu Husna bisa menambahkan Bu Husna, Bu Husna, Bu Rina Bu Rina, Bu Husna nanti saya kasih kesempatan ya silahkan Bu Rina siapkan waktu dua minggu lagi ya atau minggu depan Bu Husna juga ya kita akan terus lakukan ini nanti saya akan berada pada saat kita disana saya pun disebutnya teman-teman yang lain kan nyebutnya saya itu anak bungsu gitu yang paling muda maksudnya di TK sendiri jadi saya itu sebutannya disitu sama teman-teman yang SD di grup itu ini-ini anak bungsu katanya anak bungsu duluan dan memang benar kita tidak ada kesempatan semacam kalau saya kan sering yang namanya di club-d club seperti itu kadang-kadang saya sering ah gak mau ah tunggu teman-teman nanti pasti waktunya habis gitu kan jadi nanti bisa bisa nanti belakangan tapi itu betul-betul tidak ada yang namanya kita menunggu untuk nanti-nanti saja deh mungkin giliran teman yang lain tidak ada semuanya pada saat ini kata Ibu tadi benar kita dikasih waktu mungkin hanya 10 menit baca kemudian langsung paparkan itu luar biasa spot jantung di awal-awal itu saya rasanya kemudian bertemu dengan teman-teman yang antar jenjang gitu bahasan mereka juga kan berbeda gitu jadi kita harus betul-betul mengimbangi dan alhamdulillah di hari-hari berikutnya rasanya sudah mulai terbiasa mengikuti ritme mereka kemudian tadi saya tambahkan untuk ada tadi teman yang bertanya untuk yang mengikuti kegiatan selain guru penggerak gitu ya sudah mengikuti program dari kementerian juga saya sempat mendengar kemarin sosialisasi untuk Kaltim yang disampaikan oleh Pak Agus Mulyadi kata Pak Agus memang sebenarnya sebenarnya maksudnya kalau memang kita mau fokus kita mau maksimal sebenarnya kalau untuk guru pendamping mungkin bisa saja ikut dua program karena kalau guru pendamping itu kita itu yang bekerja kerasnya itu sebenarnya pada saat pembekalan saja kemudian pada saat nanti pendampingan sebulan lima kali kemudian ada loka karya sekali itu saja maksudnya yang betul-betul menyita waktu sambil juga kita memantau CGP kita setiap harinya nah kalau untuk guru penggerak sepertinya kalau saya lihat kemarin dari Pak Agus sepertinya dia mengatakan bahwa lebih baik cancel yang lain itu lebih baik tidak usah deh satu aja dulu fokus sama ini karena guru penggerak itu memang saya lihat dari awal nih dari awal mereka mulai belajar sampai sekarang itu setiap hari ada kegiatannya dan kegiatan mereka itu berlangsung di LMS kemudian TICON dan segala macamnya saya khawatirnya memang pada saat kita apalagi yang PPG ya teman-teman yang mungkin kalau mereka belum ini ya yang sedang PPG ini ini kan juga mereka dituntut untuk harus berada di jaringan juga gitu jadi paling tidak salah satu yang betul-betul kita sudah kita ini yang lost duluan berarti ini yang kita ambil jadi betul-betul ada tanggung jawab disitu jangan sampai jangan sampai pada saat kita mengambil yang satu ini dia keteteran nanti kita tidak tugas yang berikutnya atau tugas yang sebelumnya seperti itu karena kalau PPG kan berat banget dan ini juga guru penggerak itu setiap hari ada kegiatan disana entah itu hanya refleksi betul-betul menyita waktu seperti itu gitu Bu baik Bu Husna terima kasih Bu Rina ada ingin ditambahkan jadi fokusnya itu satu hal silahkan Bu Rina oke baik terima kasih Bunda Amel selamat berjumpa Bapak Ibu ikatan NS dan IN ya semuanya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Linis dan dan Bunda cuma yang membentang tip bahwa untuk mengikuti kegiatan pendamping dukungan baik dukungan dari pihak keluarga maupun anggota calon pendamping saat itu jadi saat itu pengalaman saya disana saya langsung mendekatkan diri dengan para calon pendamping baik dari SD, SMP SMA maupun pendang dari pengawas nah disitu Alhamdulillah akhirnya saya menjadi apa ya menjadi pemeran utama juga diantara calon pendamping yang berasal dari daerah saya seperti itu nah jadi dengan adanya kolaborasi kerjasama itu kita akan lebih dimudahkan ada juga yang akan mengingatkan kita ada juga yang akan membagi jadi kita akan nanti berbeda kolas juga nanti walaupun satu provinsi nanti akan dibagi kolasnya akan terpecah-pecah nah disitu butuh nanti kita saling mengingatkan diantara sesama kemudian apapun peran kita bunda Mel dan bunda yang lain baik sebagai pendamping maupun sebagai penggerak itu sama-sama menjadi bagian dari program pemerintah untuk transformasi pendidikan ke depannya tetapi yang ujung tombak itu memang guru penggeraknya si calon guru penggeraknya yang nanti akan menjadi guru penggerak nah pendamping itu hanya teman perjalanan si calon guru penggerak nah jadi pendamping hanya mengantarkan si guru penggerak calon guru penggerak untuk benar-benar jadi guru penggerak sejati sehingga bisa membawa perubahan di lingkungannya setidaknya di kelasnya sendiri jadi kalau semua penggerak sudah berhasil nah insya Allah Indonesia akan melakukan perubahan di bidang pendidikan kalau melihat rekrutan ini berarti di semua sekolah ada guru penggerak walaupun tidak semua ya satu dua orang harus ada ya insya Allah Bunda Amel luar biasa ini adalah bergerak bersama pertanyaan lagi dari Pak Karul dan Ibu Harmalinda seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Linis Ibu Linis saya kan di Takalar ngajarnya rumah saya di Goa ini kan Ibu Linis kalau dia ada jatah provinsi walaupun dia guru penggerak bisa gak Ibu Linis silahkan Pak Karul bertanya apakah harus sesuai domisili ya Bu Linis Pak Karul rencananya mau mendaftar di guru penggerak ya Pak Karul Mak Karul saya langsung ke Bu Linis kalau tidak jaringan ya oh jaringan Bu Linis Bu Linis juga jaringan atau Bu Dewa Ayu Halo Bunda Halo siapa yang mau iya Bu Linis silahkan Bu Linis itu di Bu Linis keambilan siap Bunda saya ada pertanyaan dari Pak Karul Pak Karul tadi inginnya menjadi guru penggerak ya kalau Pak Karul ingin jadi guru penggerak jadi berarti Pak Karul harus menunggu giliran kabupaten apa Goa kan Bapak domislinya di Goa jadi kalau ingin menjadi guru penggerak harus menunggu giliran untuk sasaran kabupaten Goa kalau pendamping kalau ingin jadi pendamping ya itu provinsi Bapak provinsi Bapak di Setawasimana kalau sudah dibuka untuk provinsinya Bapak bisa ikut pendamping bisa jadi pendamping bisa lintas kabupaten tapi kalau guru penggerak tidak bisa guru penggerak harus di tempat domisili kita sejap dari saya nah selagi mungkin di bawah ini mungkin teman-teman apakah saya bertanya apakah bisa gerak tidak bisa apakah kepala sekolah menjadi pendamping bisa nah apakah guru bisa menjadi pendamping guru untuk guru guru bisa menjadi pendamping tidak ya bisa 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 oke bisa berarti ya guru bisa menjadi pendamping namun kepala sekolah tidak bisa menjadi guru penggerak oke itu saja mungkin ya bunda amel izin sedikit menambahkan setelah hanya bisa jadi pendamping iya memang bunda amel silahkan bu iya bunda amel disini di program guru penggerak ada sedikit keunikan ya dibandingkan dengan dengan program ketika paling ketika seorang daerah itu ditentukan hanya misalnya kuota untuk calon guru penggerak misalnya kan di undangan itu kan sudah ada kuotanya nah namun ketika di arti kata calon guru ketika mendaftar itu tidak ada dipenuhi kriteria kriteria tertentu oleh si guru nah jadi memang lulusnya gak harus dipaksakan sampai 50 jadi ada suatu daerah CGP-nya hanya yang lolos sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang ada itu hanya 15 nah jadi tidak harus 50 nah beda dengan program-program lainnya ketika kuotanya sudah ditentukan 50 ketika tidak ada yang lulus diambil cadangan naik ke atas naik lagi ke atas seperti itu nah kalau di perugup penggerak tidak tapi bahkan kalau suatu daerah harusnya ditentukan kuotanya 50 tetapi ketika diseleksi ternyata burunya ternyata banyak yang habisa seperti itu sesuai dengan kriteria harus akhirnya berlebih dari kuota yang sebenarnya seperti kota padang awalnya hanya 50 tetapi karena seleksinya memiliki sesuai dengan kriteria yang ditentukan akhirnya CGP-nya diterima 61 yang awalnya pendampingnya dibutuhkan cuma 12 orang akhirnya jadi 13 orang yang bertugas seperti itu jadi memang sesuai betul-betul dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak ada harus dipenuhi harus digantikan seperti itu ya gitu bunda terima kasih Unirina berbagi informasi yang luar biasa dan praktek baiknya nanti saya akan japri masing-masing kalau nanti saya tahun depan saya akan japri masing-masing yang sudah lulus-lulus karena di sini mungkin tidak mungkin kan baik satu lagi ini mungkin bu Lestari mana bu Lestari baru masuk ya ini siapa yang mau jawab maaf bunda mau bertanya apa bedanya peserta guru penggerak dengan pengajar praktek guru penggerak tadi sudah disampaikan namanya sekarang sudah berubah menjadi pengajar praktek guru penggerak itu adalah pendamping benar begitu kan benar begitu ya benar bunda amin pengajar praktek guru penggerak itulah si pendamping guru penggerak ya bu Seri Lestari baik teman-teman waktu kita sekitar 10 menit lagi saya ingin masing-masing teman-teman bu Linis dan bu Dewa Ayu memberikan statement closing untuk memotivasi terakhir dan kita akan agendakan ini lagi memanggil semua peserta-peserta yang sudah lolos terutama IN kemungkinan kemungkinannya mungkin kita akan membuka keran untuk umum kita lihat kembangan mungkin di telegram masih ribuan yang belum masuk ke sini kita bisa mendapatkan terus informasi dari teman-teman pendahulu silakan bu Linis closing statementnya ada teman-teman yang telah mengikuti acara ini saya hanya ingin memberi semangat ya bahwa ayo coba kita mencoba ikuti program guru penggerak ini apakah nanti kita diterima atau tidak itu urusan belakang penting kita berusaha untuk memenuhi apa yang sudah di ketentuan tadi perseratan-perseratan segera di tenang api setelah itu ya sudah usaha kita nanti tunggu pengumuman tar satu dulu serahkan kepada Tuhan yang ma'asam kemudian jangan pernah takut jangan pernah takut walaupun denjang TK itu hanya sedikit hanya sedikit saja dari 614 dari 614 pendamping yang diterima hanya sekitar 24 dari TK tapi kita tidak boleh takut kita tidak boleh takut oh kita ini orang orang kecil dibanding jumlah kita sedikit dibanding dengan dunia yang lain tapi tetap semangat tetap semangat bahwa kita bisa seperti mereka jangan takut dengan guru SD guru SMA guru SMP kita buktikan bahwa TK bisa TK bisa seperti guru SD SMP SMA yang selalu memberi oh diskusi aktif jangan diam aja nanti kalau kita diam aja nah namun anak bungsu sih gak bisa apa-apa kami kan kakak-kakak yang lebih pintar dari anak bungsu jangan mau seperti itu ya jadi kita harus selalu bergerak menunjukkan bahwa kita mampu kita bisa dengan kondisi apapun itu aja yang bisa saya sampaikan selamat mencoba mengikuti program guru penggerak yang penting luruskan niat bahwa niat kita baik untuk mengadakan transformasi pendidikan insya Allah setiap niat yang baik itu akan diujabah oleh Allah SWT itu aja bunda alam terima kasih amin amin ya rohbal alamin selamat agen agen bu Tuhan baik bu Linis sambil bu Dewa Ayu statement closingnya ibu boleh jawab pertanyaan bu Ani bu mungkin bu Ani baru masuk tadi ya silahkan bu Dewa Ayu Anom bu Dewa Ayu baik statementnya tidak banyak yang pertama adalah komitmen yang dimulai dari diri sendiri itu yang yang paling utama kalau kita tidak memiliki komitmen dari diri sendiri segala sesuatu yang kita lakukan gak akan pernah berhasil gitu ya kemudian lakukan praktek baik apapun itu hal-hal kecil apapun lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa kita pernah berpikir ini akan jadi apa ini akan berhasil atau tidak lakukan keluarkan kemampuan terbaik yang kita miliki kemudian lakukan kolaborasi dengan komunitas yang ada atau dengan rekan sejawat dan kalau saya segala hal yang saya sudah terima saat ini adalah saya tanamkan dari mindset ya saya rasa kekuatan pikiran itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan jadi mindset saya itu kita bisa gitu ya kita bisa saya bilang di lagu saya the power of me itu adalah kita pasti bisa gitu jadi saya rasa untuk saat ini berhasil gitu terima kasih saya bu linis ada tiga hal yang saya simpulkan di hari ini ya pertama adalah potensi diri kompetensi diri kita dan kemampuan-kemampuan yang punya kita dikeluarkan semua ya terus menghimpi di luar saya jangan digunakan untuk sendiri dan satu lagi adalah bagaimana kita harus fokus fokus untuk mencapai walaupun begitu satu hal yang sangat berkesan dari budewa Ayu Anom santai saya menghimbau bagi teman-teman di luar yang belum tergabung di sini, hadirilah pertemuan ini minggu depan dan ini ada kemungkinan nih Bu Risa kita harus bikin diklat-diklat lagi diklat Bu Sulis diklat Kain Master diklat PowerPoint diklat PPT supaya teman-teman yang belum punya sertifikat-sertifikat IT bisa melenggang ke guru penggerak terutama ININ kita dan kemungkinan besar di hadapan kita ini sudah terbuka pintu yang sangat luas dan keran itu siap kita tampung sehingga kita harus mempersiapkan diri itu saja mungkin informasi terakhir yang sudah saya dengar ke depan kita akan membuat acara ini nanti kita akan follow up lagi terima kasih Bu Linis terima kasih Bu Dewa Ayu yang telah mendaluhului kita untuk mengikuti kegiatan ini dan berhasil dengan sukses saya tutup pertemuan ini dengan membaikkan handalah dan semoga kita dirahmati Allah semoga kita terus semangat dan memberikan kekuatan kepada kita untuk saling bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan generasi 25 tahun ke depan menjadi generasi yang handal 5 terbaik di dunia jilai taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sukses semuanya sama-sama sama-sama terima kasih terima kasih semua teman-teman terima kasih Bu Linis selamat berjuang selamat berjuang untuk seleksi selamat satu semoga sukses dan saya terima kasih yang terbesar nih buat pengurus sekali lagi ya terima kasih selalu diberikan kesempatan selalu saya nih akar saya dari awal daring ini adalah ikatan NSINTK ini terima kasih terima kasih banyak kontribusinya yang luar biasa untuk ikatan yang terbesar selalu sama Bu Linis ditemukan di Jogja ya semuanya ya saya tunggu di Jogja baik iya bener nih tunggu di Jogja bener nih musulis bener maaf ya izin ya juga menunggu kalian semua jangan lupa like, subscribe dan komen di vlog terakhir di vlog terakhir mempati saya terima kasih Assalamualaikum 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 jajaran penurut bersama kami pamit karena sudah azan pasar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore iya hadiah buat Bu Linis bu Linis hadiah buat Bu Linis silahkan hadiah buat Bu Ayu silahkan bisa aku mau tampil tunggu aku ya bisa pakai aku tampil oke 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 oke